Tim Kelompok Kerja Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan atau POKJP 5 HAM bagi penyandang disabilitas mental Kementerian Hukum dan HAM kritisi penanganan disabilitas mental di Kebumen. Komisi Nasional Hak Asesi Manusia atau Komnas HAM mengkritisi penanganan disabilitas mental di Kabupaten Kebumen. Komnas HAM menyayangkan masih adanya pemasungan terhadap orang dengan disabilitas mental di Kebumen. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Bidang Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan saat berkunjung kepada Bokan Wali Siri Desa Winong, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen baru-baru ini. Menurut Hari, seorang disabilitas adalah subjek hukum penuh yang wajib untuk dilindungi. Ia juga menganggap penanganan disabilitas mental masih sangat kurang dari Pemda. Menurutnya tugas pemerintah daerah adalah melakukan kemajuan HAM terhadap kelompok rentan, utamanya kelompok disabilitas mental, intelektual, maupun fisik, namun dengan kondisi yang dilihat, belum ada kemajuan sama sekali dalam penanganan tersebut di Kabupaten Kebumen. Seorang disabilitas itu adalah subjek hukum penuh. Pegas pemerintah daerah itu melakukan pemajuan HAM terhadap kelompok rentan, terutama kelompok disabilitas, baik itu disabilitas mental, intelektual, maupun fisik. Kalau kak Ibu, apa yang dilakukan? Tidak ada pemajuan sama sekali. Hentikan, hentikan proses-poses pemasungan, baik itu di panti-panti suasana maupun panti-panti yang sudah dikelola oleh Dina Sosial Kebumen. Itu yang pertama. Kedua, pakelah sistem rehabilitasi bersumber daya masyarakat ketika menyelesaikan kasus-kasus penang disabilitas mental. Sementara itu, Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Kemenkum HAM Faridah Wahid mengatakan harus ada konsolidasi yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Langkah baik yang dilakukan oleh Mbah Marsio yang secara sukarela mau memberikan pengobatan terhadap para pendirian disabilitas mental, meskipun secara supranatural, haruslah diapresiasi. Beberapa catatan disampaikan sebagai upaya konsolidasi baik dari pusat maupun daerah, terutama mendukung pada pokokan Mbah Marsio tersebut. Perlu adanya upaya bersama dari semua unsur kesehatan untuk memberikan bantuan obat-obatan. Menurutnya pemerintah sebaiknya memberikan layanan pesikiater untuk membantu pemulihan. Ia juga meminta agar pasien yang sudah sembuh untuk tidak lagi dirantai karena hal tersebut merupakan pelanggaran dalam hak asasi manusia. Mungkin catatan-catatan kami akan kita lakukan upaya konsolidasi baik di pusat maupun di daerah, terutama mendorong bagaimana pada epokan Mbah Marsio juga, walaupun sebenarnya kita sangat apresiasi ya langkah baik yang sudah dilakukan seorang Mbah dalam usia yang sangat tua untuk memperhatikan atau memberikan pengobatan secara supranatural kalau yang saya dengar. Kemudian juga perlu upaya bersama bahwa unsur-unsur kesehatan, medis, ada juga dari dinas puskesmas yang juga bisa memberikan banyak bantuan obat-obatan ataupun juga kunjungan dan tentu saja peskiater seandainya ada dan tolong juga kalau misalnya mereka sudah agak baikan tidak lagi dirantai sangat luar biasa dalam hak asasi manusia.